Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua Di video kali ini saya bikin kue lapis beras Bikinnya super gampang banget Cuma diaduk-aduk doang lalu dikukus Dan untuk rasanya aku jamin super enak banget Lembut legit Buat teman-teman pencinta kue lapis beras Wajib cobain resep yang satu ini Dijamin pasti bakalan suka bikin lagi Kue lapis ini cocok ya Buat teman-teman jadikan ide jualan Isian snipe box Ataupun disuguhkan bersama keluarga tercinta Bikinnya muda rasanya enak Yuk kita bikin sama-sama Untuk cara membuatnya Siapkan pen Masukkan 2 gelas belimbing Atau 400 gram gula pasir Satu gelasnya penuh Gelas kedua gula pasirnya juga penuh seperti ini Masukkan 1 sendok teh garam halus Tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk Kemudian kita masukkan 7 gelas belimbing santan Atau 1600 ml Untuk 1 gelasnya penuh Gelas kedua santan penuh Gelas ketiga santan penuh Gelas keempat santan penuh Gelas kelima santan penuh Gelas keenam santan penuh Dan untuk gelas ketujuh santannya juga penuh ya Biar wangi tambahkan 2 lembar daun pandan Nyalakan api kompor sedang aja Kemudian kita masak santannya sambil diaduk-aduk ya Supaya gak pecah santan Untuk santannya saya gunakan santan segar dari 2 butir buah kelapa Untuk santannya ini teman-teman wajib ya Kita masak hingga mendidih Biar kue lapisnya awet gak cepat basi Apalagi kalau teman-teman bikin buah jualan Nah kalau teman-teman lihat Santannya ini udah mendidih seperti ini Oke ini udah cukup ya Matikan api kompornya Lalu kita biarkan santan Di suhu ruang hingga benar-benar dingin Kalau teman-teman mau santannya cepat dingin Boleh diarahkan ke bawah kipas angin Sekarang kita bikin adonan Siapkan wadah Masukkan 3 gelas belimbing Atau 350 gram tepung beras Untuk 1 gelasnya penuh Gelas kedua tepung beras penuh Gelas ketiga tepung beras penuh Kemudian masukkan 1 2 per 3 gelas belimbing Atau 150 gram tepung tapioca Untuk 1 gelasnya penuh Dan untuk yang 2 per 3 gelas belimbing Tepung tapioca batasnya seperti ini Jadi gak penuh Selanjutnya kita masukkan santan Yang kita masak di awal Ini kondisi santannya udah dingin Untuk santannya kita masukkan bertahap Kemudian kita aduk-aduk Hingga semua bahannya tercampur rata Dan menjadi satu adonan Oh ya teman-teman sambil menonton video ini Buat teman-teman yang baru bergabung Salam kenal ya Mohon banget untuk bantuan subscribe Dan aktifin juga ya Tanda loncengnya Dan buat teman-teman yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih banyak Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan Dan dimurahkan rezekinya Amin Setelah disaring Adonan kita bagi 2 Untuk adonan pertama 960 ml Kita masukkan 20 ml Jus pandan Kemudian kita aduk-aduk Hingga jus pandannya Tercampur rata Untuk jus pandannya ini teman-teman Saya dapat dari 7 lembar daun pandannya Nah kalau teman-teman lihat Warnanya masih kurang hijau Boleh kita tambahkan Sedikit warna hijau mudah Ini opsional aja Kalau teman-teman gak mau Gak apa-apa Cukup dari alami aja Dari jus pandannya Aduk-aduk lagi Hingga tercampur rata Untuk jus pandannya Jangan di skip ya teman-teman Biar nanti Kue lapis berasnya itu Makin enak Dan wangi banget Untuk adonan pandannya Udah tercampur rata Lanjut kita beralih Ke lapis kedua 1200 ml Kita biarkan putih Di sini biar putihnya Lebih cerah Saya tambahkan Setengah sendok teh Warna putih makanan Untuk warna putih makanan Kita larutkan Dengan sedikit air panas Aduk-aduk hingga larut Lalu kita campurkan ke adonan Untuk penambahan Warna putih ini opsional ya Kalau teman-teman Gak punya di rumah Gak apa-apa Gak dimasukkan Tujuan saya campur ke adonan Biar lapis putihnya itu Lebih cerah Jadi kelihatan Gak buram ya teman-teman Selanjutnya kita siapkan loyang Oles loyang dengan minyak goreng Tipis-tipis aja hingga rata Untuk loyang yang saya gunakan Ukuran 20 x 20 Dan tingginya 7 cm Untuk bagian pinggir loyangnya ini Kita oles rata juga ya Setelah loyang dioles rata Adonan yang pertama Untuk bagian bawahnya Kita kukus lapis putih Sebanyak 4 kali Per lapisnya 120 ml Lanjut kita kukus Sebelum digunakan Kukusan sudah saya panaskan Hingga mendidih Kalau teman-teman Gunakan kukusan yang biasa Sebaiknya tutup kukusan Dilapis dengan serbet Biar wap air Gak menetes di atas kuenya Kita kukus Untuk tiap lapis adonan Selama 5 menit Untuk apinya Kita gunakan Sedang cenderung kecil Jangan terlalu besar Supaya permukaan lapisnya Tidak bergelombang Setelah 5 menit kita kukus Sekarang kita lihat Atau kita cek dulu Teman-teman bisa sentuh Lapisannya Menggunakan ujung spatula Seperti ini Kalau sudah mengeras Barulah kita masukkan Lapis kedua Nah ini berlaku Untuk tiap lapis adonan Pastikan lapisan Yang kita kukus ini Sudah benar-benar set Barulah kita masukkan Lapisan yang baru Kita kukus Selama 5 menit Setelah 5 menit Kita kukus Sekarang kita masukkan Lapis putih yang ketiga Nah untuk videonya Saya contohkan 3 aja ya Setelah ini masih ada Sisa 1 kue lapis putihnya Kita kukus ya Hingga selesai Setelah bagian bawahnya Kita kukus Sebanyak 4 kali Lapis putih Nah ini kita beralih lagi Ke lapis pandan Jadi untuk lapis pandannya ini Teman-teman Kita kukus sama aja ya Untuk perlapisnya 120 mili Kemudian kita kukus Kembali selama 5 menit Setelah 5 menit Kita kukus Lapis pandannya Udah set Atau udah mengeras Sekarang kita masukkan Lapis putih Untuk perlapisnya Sama aja ya Dari lapis awal Hingga lapis terakhir 120 mili Kemudian lanjut Kita kukus kembali Selama 5 menit Di tahap selanjutnya ini Teman-teman Kita kukus Adonannya secara Bergantian Misalnya kita kukus Lapis pandan Kemudian kita selingi Lapis putih Kita lakukan terus-menerus Hingga lapis putihnya Selesai kita kukus Semua ya Untuk videonya Saya percepat aja Saya rasa Kalau teman-teman Lihat hasil kue lapisnya Pasti bisa ya Nah kita kukus aja Adonannya secara Bergantian Hingga selesai Jangan lupa teman-teman Sebelum kita Masukkan lapisan yang baru Pastikan lapisan yang kita kukus Ini udah bener-bener set Atau udah mengeras Ini bertujuan Biar nanti Setelah kue lapisnya mateng Hasilnya cantik Nggak ambiar ya Jujur li teman-teman Kue lapis beras pandan Yang satu ini Favorit banget Di keluarga ku Alhamdulillah Semua keluarga ku suka Karena seriusan Rasanya enak Dan wangi banget Dijamin ya Teman-teman Pasti suka Kalau udah cobain resep yang ini Setelah lapis demi lapis Saya kukus Sekarang kita masukkan Untuk bagian atas Lapis pandan Kita kukus sebanyak 2 kali Untuk per lapisnya 120 ml ya Kita kukus Lapis pandan yang ini Selama 5 menit Setelah 5 menit Saya kukus Lapis pandannya Udah set Atau udah mengeras Sekarang kita masukkan Lapis pandan yang terakhir Atau yang kedua Untuk per lapisnya Sama aja 120 ml Dan untuk adonan lapis yang terakhir Kita kukus Selama 20 menit Setelah 20 menit Saya kukus Kue lapis pandannya Ini udah mateng Selanjutnya Kita angkat Dan kita keluarkan Dari kukusan Kemudian kita biarkan dulu Kue lapisnya Di suhu ruang Hingga dingin Karena kalau masih panas-panas Tekstur kuenya Memang lembek ya Setelah kue lapis pandannya Dingin Sekarang kita keluarkan Dari loyang Bagian pinggirnya Kita sisir Menggunakan spatula Ini bertujuan Biar kita lebih mudah Keluarkan kue lapisnya Dari loyang Lanjut Kita beri alas Lalu loyangnya Kita balik Insya Allah ya Kalau teman-teman Oles rata loyangnya Dengan minyak goreng Nggak akan lengket Sama sekali Sekarang kita angkat Loyangnya Hati-hati Dan pelan-pelan aja ya Teman-teman Dan untuk hasilnya Masya Allah Cantik banget Mulus Menarik Kalau teman-teman Bikin buah jualan Sekarang langsung aja Kue lapis berasnya Kita potong Jangan lupa Pisaunya dilapisin Dengan plastik Biar nggak lengket Untuk satu resep kuenya Saya potong menjadi Tiga bagian Setelah itu Saya potong lagi Kecil-kecil Di tahap ini Untuk besar-kecil potongan Sesuai selera aja ya Untuk satu resep kue ini Kalau dipotong Bisa menjadi 30 hingga 33 potong Jadi tergantung Besar-kecil potongannya Ya teman-teman Nah Kalau teman-teman Bikin buah jualan Setelah dipotong kecil Seperti ini Bisa dikemas Kedalam plastik mica Ataupun plastik OPP Untuk satu potong kuenya Bisa dijual Di harga Rp. 2.000an Atau disesuaikan aja Dengan bahan-bahan Yang dipakai di rumah Nah gimana nih teman-teman Mudah banget kan Bikin kue lapis beras pandan Yang satu ini Buat teman-teman Pencinta kue lapis Wajib cobain ya Resep yang satu ini Dijamin Pasti bakalan suka Dan untuk rasanya Aku jamin Super enak banget Yuk teman-teman Cobain di rumah Alhamdulillah Setelah kue lapis Beras pandannya dipotong Nah untuk potongannya Bebas aja Sesuai selera Nah ini udah saya sajikan Untuk hasilnya teman-teman Seperti ini Kelihatan Untuk per lapisnya ini Mulus dan cantik banget Menarik Kalau teman-teman Bikin buah jualan Untuk tekstur kue lapisnya ini Lembut dan kenyal Sekarang langsung aja Saya cobain Bismillahirrohmanirrohim Untuk rasanya Aku jamin Super enak banget Lembut Legit Kenyal Berasa pandannya Wangi recommended Ya buat teman-teman Cobain di rumah Oke sekian dulu ya Video dari saya Semoga suka dan berumfaat Terima kasih Yang nonton videonya Yang gabi Sampai ketemu Di video saya berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu